Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara, Saudari, serta adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, malam hari ini kembali kita berjumpa di dalam acara membaca Alkitab. Mari sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini untuk kesempatan di mana kami boleh kembali belajar untuk membaca Alkitab Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memimpin anak-anak Tuhan, biarlah kami semua dimampukan untuk kami boleh belajar akan firmanmu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini, hari ke-22 bertema, Apabila Semua Gagal. Bacaan diambil dari Kitab Keluaran Pasal 35 sampai Pasal 40. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu. Yakni, sabat hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari sabat. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efot dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli diantara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Yakni kemah suci, atas kemahnya, dan tudungnya, kaitannya, dan papannya, kayu lintangan, tiangnya, dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian, dan tabir pendudung. Meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya, dan roti sajian. Kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya, dan minyak untuk penerangan. Mesbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan, dan ukupan dari wangi-wangian tirai pintu untuk pintu kemah suci. Mesbah korban bakaran dengan kisih-kisih tembaganya, kayu pengusungnya, dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu. Patok kemah suci, dan patok pelataran, dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu, pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu, datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan, melengkapi kemah pertemuan, dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Maka, datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga, setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga, setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, Dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efot dan untuk tutup dada. Rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Berkatalah Musa kepada Israel, Lihatlah, Tuhan telah menunjukkan Beselel, Bin Uri, Bin Hur, dan suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan kealian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab Bin Ahisamak dari suku dan kepandean untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah harus bekerja Besalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Besalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan, mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu bahkan berlebih. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi. Dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap renda 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda tempat hasta, semua tenda itu sama ukurannya. Lima dari tenda itu dirangkap menjadi satu dan yang lima lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. Lima puluh sosok dibuat orang pada tenda yang pertama dan lima puluh sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua. Sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah lima puluh kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu-bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci, sebelas tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda tiga puluh hasta dan empat hasta lebarnya tiap-tiap tenda. Yang sebelas tenda itu sama ukurannya. Disambunglah lima dari tenda itu dengan tersendiri dan enam dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah lima puluh sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung dan dibuat lima puluh sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah lima puluh kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah-kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, sepuluh hasta panjangnya, satu papan, dan satu setengah hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada dua pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci 20 papan pada sebelah selatan, dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke 20 papan itu, dua alas di bawah, satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya, dua alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara, dua puluh papan dengan empat puluh alas peraknya, dua alas di bawah satu papan, dan seterusnya, dua alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang, kemah suci pada sebelah barat dibuat oranglah enam papan. Dua papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. Jadi, ada delapan papan dengan alas peraknya, enam belas alas, dua-dua alas di bawah satu papan. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga. Lima untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. Lima kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua, dari kemah suci dan lima kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang, terus di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas, gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya dibuat dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Dibuat oranglah untuk itu empat tiang dari kayu penaga dan disalutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas lagi dituanglah empat alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kema itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu disalutlah ujungnya, dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Besalel membuat tabut itu dari kayu penaga, dua setengah hasta panjangnya, satu setengah hasta lebarnya, dan satu setengah hasta tingginya, disalutnya lah itu dengan emas murni, dari dalam dan dari luar, dan dibuatnya lah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnya lah empat gelang emas untuk tabut itu, pada keempat penjurunya, yaitu dua gelang pada rusuknya, yang satu, dan dua gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnya lah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalutlah itu dengan emas, dan dimasukkannya lah kayu pengusung itu, ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. dibuatnya lah tutup pendamaian dari emas murni, dua setengah hasta panjangnya, dan satu setengah hasta lebarnya, dibuatnya lah dua kerup dari emas, dari emas tempaan dibuatnya itu. Pada kedua ujung tutup pendamaian itu, satu kerup pada ujung sebelah sini, dan satu kerup pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu, mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing, kepada tutup pendamaian itu, menghadap muka kerup-kerup itu. dibuatnya lah meja itu dari kayu penaga, dua hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan satu setengah hasta tingginya. Disalutnya lah itu dengan emas murni, dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnya lah sekelilingnya, jalur pinggir yang setapak dengan tangan lebarnya, dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Dituangnya lah untuk meja itu, empat gelang emas, dan dipasangnya lah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya. Dekat ke jalur pinggirnya lah gelang itu, yaitu tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Dibuatnya lah kayu pengusung itu, dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnya lah perkakas yang di atas meja itu, yaitu pinggangnya, cawannya, piala, dan kendinya, yang dipakai untuk mempersembahkan curahan, semuanya dari emas murni. Dibuatnya lah kandil itu dari emas murni, dari emas tempaan, dibuatnya kandil itu, baik kakinya, baik batangnya, gelopaknya, dengan tombolnya, dan kembangnya, dibuat seiras dengan kandil itu. Ada enam cabang, timbul dari sisinya, tiga cabang kandil itu, dari sisi yang satu, dan tiga cabang dari sisi yang lain. Tiga kelopak yang berupa bunga badam, pada cabang yang satu, dengan tombol dan kembangnya, dan tiga kelopak yang serupa, pada cabang yang lain, dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga, dibuat ke enam cabang, yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri, ada empat kelopak, berupa bunga badam, dengan tombolnya, dan kembangnya. Juga ada satu tombol, di bawah sepasang cabang yang pertama, yang timbul dari kandil itu, dan satu tombol, di bawah yang kedua, dan satu tombol, di bawah yang ketiga. Demikianlah juga, dibuat ke enam cabang, yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu, timbul dari kandil itu, dan semuanya itu, dibuat dari sepotong emas, tempaan yang murni. Dibuatnya lah, pada kandil itu, tujuh lampu, dengan sepitnya, dan penadahnya, dari emas murni. Dari Sabtu, talenta emas murni, dibuatnya lah, kandil itu, dengan segala perkakasnya. Dibuatnya lah, mesbah pembakaran, ukupan itu, dari kayu penaga, sehasta panjangnya, dan sehasta lebarnya, empat persegi, tetapi dua hashta tingginya. Tanduk-tanduknya, seiras dengan mesbah itu. Disalutnya lah, itu dengan emas murni, bidang atasnya, dan bidang-bidang sisinya, sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya, dibuatnya lah, bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnya lah, dua gelang emas, untuk mesbah itu, di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat, memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu, mesbah dapat diangkut. Dan dibuatnya lah, kayu pengusung itu, dari kayu penaga, dan disalutnya, dengan emas. Dan dibuatnya lah, minyak urapan, yang kudus itu, dan ukupan murni, dari wangi-wangian, seperti buatan seorang, tukang campur, rempah-rempah. Dibuatnya lah, mesbah korban bakaran, itu dari kayu penaga, lima hasta panjangnya, dan lima hasta lebarnya, empat persegi, tetapi tiga hasta tingginya. Dibuatnya lah, tanduk-tanduknya, pada keempat sudutnya, tanduk-tanduknya itu, dibuat seiras, dengan mesbah itu, dan disalutnya, dengan tembaga. Dibuatnya lah, segala perkakas, mesbah itu, yakni, kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan, perbaraan-perbaraan, semua perkakasnya itu, dibuatnya, dari tembaga. Dibuatnya lah, untuk mesbah itu, kisi-kisi, yakni, jala-jala tembaga, di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah, sampai setengah tingginya. Dituangnya lah, empat gelang, pada keempat ujung, kisi-kisi tembaga itu, yakni, tempat memasukkan, kayu pengusung. Dibuatnya lah, kayu-kayu pengusung itu, dari kayu penaga, dan disalutnya dengan tembaga. Dan dimasukkannya lah, kayu-kayu pengusung itu, ke dalam gelang-gelang, yang pada rusuk mesbah itu, supaya, dengan itu, mesbah dapat diangkut. Mesbah itu, dibuatnya, berongga, dan dari papan. dibuatnya lah, bejana pembasuhan, dan juga alatnya, dari tembaga, dari cermin-cermin, para pelayan perempuan, yang melayani, di depan pintu, kemah pertemuan. Dibuatnya lah, pelataran itu, pada sebelah selatan, layar pelataran itu, dari lenan halus, yang dipintal benangnya, seratus hasta panjangnya, kedua puluh tiang layar itu, dengan kedua puluh alas tiang itu, dari tembaga. Tetapi, kaitan-kaitan tiang itu, dan penyambung-penyambungnya, dari perak. Pada sebelah utara, seratus hasta, kedua puluh tiang layar itu, dengan kedua puluh alas tiang itu, dari tembaga. Tetapi, kaitan-kaitan tiang itu, dan penyambung-penyambungnya, dari perak. Pada sebelah barat, layar lima puluh hasta, dengan sepuluh tiangnya, dan sepuluh alas tiang itu, dan kaitan-kaitan tiang itu, serta penyambung-penyambungnya, dari perak. Dan, pada sebelah timur, lima puluh hasta, yakni layar lima belas hasta, untuk sisi yang satu, di samping pintu gerbang itu, dengan tiga tiangnya, dan tiga alas tiang itu. Dan juga, untuk sisi yang kedua, di samping pintu gerbang itu, sebelah menyebelah, pintu gerbang pelataran itu, ada layar, lima belas hasta, dengan tiga tiangnya, dan tiga alas tiang itu. segala layar, yang mengelilingi pelataran, adalah dari lenan halus, yang dipintal benangnya. Alas-alas, untuk tiang-tiang itu, adalah dari tembaga, tetapi, kaitan-kaitan tiang itu, dan penyambung-penyambungnya, dari perak, juga, salut kepalanya, dari perak. Dihubungkanlah, dengan penyambung-penyambung, dari perak, segala tiang-tiang pelataran itu. Tirai pintu gerbang pelataran itu, tenunan yang berwarna-warna, dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan dari lenan halus, yang dipintal benangnya. 20 hasta panjangnya, tetapi, tingginya, yang juga lebar kain itu, adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya, dan keempat alas tiang itu, dari tembaga, tetapi, kaitan-kaitannya, dari perak, dan juga, salut kepalanya, serta penyambung-penyambungnya, dari perak. Segala patok, untuk kema suci, dan untuk pelataran itu, sekelilingnya, adalah dari tembaga. Inilah daftar biaya, untuk mendirikan kema suci, yaitu kema suci, tempat hukum Allah, yang disusun atas perintah Musa, oleh orang Lewi, di bawah pimpinan itamar, anak Imam Harun. Besalel bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda, membuat segala yang diperintahkan Tuhan, kepada Musa. Dan bersama-sama dengan dia, turut Aholiab, anak Ahisamak, dari suku Dan, seorang tukang dan ali, seorang yang membuat tenunan, yang berwarna-warna, dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmisi, dan dari lenan halus. Segala emas yang dipakai, untuk segala pekerjaan, mendirikan tempat kudus itu, yaitu emas, dari persembahan unjukan, ada 29 talenta, dan 730 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Perak persembahan mereka, yang didaftarkan dari antara jemaah itu, ada 100 talenta, dan 1775 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Sep Eka seorang, yaitu setengah sikal, ditimbang menurut sikal kudus, untuk setiap orang, yang termasuk orang-orang yang terdaftar, yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai, untuk menuang alas-alas tempat kudus, dan alas-alas tiang tabir itu, 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu, jadi, 1 talenta, untuk 1 alas. Dari yang 1775 sikal itu, dibuatnya lah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu, disalutnya lah kepala tiang itu, dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu, ada 70 talenta, dan 2.400 sikal. Daripadanya dibuatnya lah alas-alas pintu, kemah pertemuan, dan misbah tembaga, dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas misbah itu, alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci, dan segala patok pelataran sekelilingnya. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dibuat merekalah pakaian jabatan, yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus, untuk harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnya lah baju efot dari emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan, dan dipotong-potongnya lah itu menjadi benang emas, untuk dipakai pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmisi, dan pada lenan halus buatan seorang ahli. Dibuat merekalah tutup bau pada baju efot itu, yang disambung kepadanya, di kedua ujungnya lah baju efot itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efot itu, adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efot itu, yaitu dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan merekalah. Permata krisopras, yaitu dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel, yang diukirkan seperti meterai. Ditaruhnya lah itu pada kedua tutup bau baju efot, sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnya lah tutup dada, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efot, yaitu dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Empat persegi dibuatnya itu. Lipat dua dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya, dan sejengkal lebarnya. Ditatah merekalah itu dengan empat jajar permata. Permata yaspis, merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lasurit, laspris hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, aki, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisofras, dan nefrit. Dililit dengan ikat emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata, ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga dibuat merekalah untuk tutup dada itu, untel berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Dibuat merekalah dua ikat emas, dan dua gelang emas, dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup bau baju efot di sebelah depannya. Dibuat merekalah dua gelang emas, dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadap dengan baju efot. Juga dibuat merekalah dua gelang emas, dan dipasang pada kedua tutup baju efot di sebelah bawah pada bagian depan, dekat keempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efot. Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efot dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efot dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efot, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnya lah gamis baju efot buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju sirah, lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya supaya jangan koyak. Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi yang dipintal benangnya. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni, dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima pada ujung gamis itu berselang-seling di antara buah delima itu. Sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus buatan tukang tenun untuk harun dan anak-anaknya. Serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dari tenunan yang berwarna-warna seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah patam, jamang, yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Dipasang merekalah pada patam itu, tali ungu tua untuk mengikat patam itu pada serbannya, di sebelah atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yaitu kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yaitu kemah dengan segala perabotnya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya. Tudung dari kulit domba, jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung. Tabut hukum ala dengan kayu-kayu pengusungnya, dan tutup pendamaian. Meja, segala perkakasnya, dan roti sajian. Kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan. Mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian. Tirai pintu kemah, mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya, dan segala perkakasnya. Bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, dan alasnya. Dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya, dan patoknya. Segala perkakas untuk pekerjaan, mendirikan kemah suci, yaitu kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai, apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Pakailah pakaian kudus untuk Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel, segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah, mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama, dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yaitu kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja, dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil, dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah misbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhkanlah misbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan misbah itu, lalu kau taruhlah air di dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah misbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan misbah itu sehingga misbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal satu bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannyalah tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. diambilnya lah loh hukum Allah, dan ditaruhnya ke dalam tabut, dikenakannya lah kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawahnya lah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannya lah tabir penudung, dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnya lah meja di atas kemah pertemuan, pada sisi kemah suci, sebelah utara, di depan tabir itu. Diletakkannya lah di atasnya roti sajian, menurut susunannya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah kandil di dalam kemah pertemuan, berhadapan dengan meja itu, pada sisi kemah suci, sebelah selatan. Dipasangnya lah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah mezbah emas di dalam kemah pertemuan, di depan tabir itu. Dibakar nyala di atasnya ukupan dari wangi-wangian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannya lah tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannya lah di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya lah di atas korban bakaran, dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan, dan mezbah itu lalu ditaruhnya lah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasu tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasu kaki dan tangan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hingga di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu baik, sebab awan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Demikian bacaan Alkitab kita malam hari ini. Syukur kepada Allah. Apabila semua gagal, baca petunjuknya. Ibu Bapak yang terkasih, pernahkah Ibu Bapak mencoba untuk memasak sesuatu atau membuat kue? Pernahkah Anda mencobanya sendiri tanpa merujuk pada buku resep? Buku resep memberikan kita takaran yang tepat, waktu, dan juga petunjuk penting lainnya. Mengabaikan petunjuk dapat menjadi masalah besar. Seperti kita membutuhkan buku resep untuk memasak, maka kita juga memerlukan petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kita diperhadapkan pada banyak keputusan penting. Keputusan-keputusan ini mungkin juga termasuk keputusan untuk mencari pasangan hidup, untuk melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi, untuk penentuan dalam berkarir, dan daftarnya masih bisa terus berlanjut. Kita kadangkala tergoda untuk mengambil keputusan sendiri atau lebih parah lagi bertanya kepada orang yang salah. Bisa jadi, keputusan ini adalah keputusan yang sangat penting. Jika kita mengambil keputusan yang salah, kita dapat menghancurkan kehidupan kita sendiri. Sembilan kali dalam kesempatan yang berbeda, Keluaran pasal 39 berkata, mereka mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Allah memberi petunjuk khusus dan spesifik kepada bangsa Israel untuk membangun kemah suci. Karena mereka mengikuti keinginan Allah, Musa memberkati mereka. Kita bisa melihatnya di dalam ayat 43. Siapa yang tahu kemah suci seperti apa yang akan dibangun bangsa Israel? Seandainya mereka tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Mungkin saja mereka lupa bagian penting dari kemah itu. Yang pasti mereka tidak akan kehilangan berkat. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus di dalam Alkitab ada petunjuk-petunjuk Allah untuk segala aspek kehidupan kita. Jika kita mengikutinya, maka kita tidak akan pernah menyesalinya. Kita mengenal orang-orang yang telah menghancurkan kehidupannya sendiri. Hal itu terjadi bila kita berusaha untuk menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita harus mengambil keputusan-keputusan, mari kita baca petunjuk-petunjuk Allah yang tersedia di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Alkitab. Firman Tuhan yang Tuhan karuniakan bagi kami menjadi pedoman di dalam hidup kami sebagai umat Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita dan penuntun langkah kehidupan kami menjadi petunjuk bagi kami untuk mengambil keputusan-keputusan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami mengikuti petunjuk-petunjuk-Mu, tidak akan ada penyesalan di kemudian hari. Karuniakan hikmat bijaksana, pertolongan untuk kami selalu tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.